Pemirsa beredar sebuah video yang memperlihatkan sebuah ambulans yang tengah membawa pasien diam tak bergerak terjebak macet. Ya betul Em, penyebabnya adalah kendaraan terjebak banjir termasuk mobil ambulans yang membawa pasien itu. Berikut liputannya. Hujan deras yang turun di Grobogan sejak selasa malam menyebabkan air memenuhi sungai di tepi jalan raya Purwoda di Pati, Kelurahan Grobogan, Kabupaten Grobogan. Air sungai meluap itu tidak hanya menggenangi jalan saja, namun juga beberapa rumah warga yang berada di sekitar Pasar Grobogan dan Polsek Grobogan. Ketinggian air di jalan raya Purwoda di Pati mencapai lebih dari setengah meter. Akibatnya, beberapa kendaraan yang nekat melintas, terutama sepeda motor, mengalami mogok. Bahkan sebuah ambulans yang membawa pasien dari Rembang menuju Solo juga ikut terjebak banjir. Kapolsek Grobogan, Ibtu Sunarto mengatakan bahwa banjir yang menggenangi jalan ini telah menyebabkan kemacetan yang cukup panjang. Banjir mulai terlihat surut pada Rabu sore, sehingga lambat laun arus lalu lintas bisa terurai. Saat ini, arus lalu lintas di jalan raya Purwoda di Pati sudah kembali normal. Demikian laporan di Ditkordias dari Grobogan, Jawa Tengah. Selamat menikmati.